Target memiliki calon, 10 orang suami adalah, jurus untuk meningkatkan follower di TikTok. Maka wajar jika 10 hari di Indonesia panen jips di TikTok. Inilah yang akan kita bicarakan, apa efek bola biliar. Di lokasi pernikahan ini, terkumpul para aktivis media sosial Indonesia yang tembus pasar dunia, seharusnya pertemuan seperti ini rutin mereka lakukan untuk bertukar pikiran dan berbicara gagasan masa depan. Tanpa ada Haris Kui, Fikinaki, Hueni, Nichoi, atau Kinoi, Udin, dan Cep Sanud. Inilah pertemuan langka yang hendaknya dijadikan mementung penting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Judul kali ini adalah Epek Bola Biliar. Mengutip pendapat atau pernyataan dari Om Jai dari Lab School yang sekarang dia sedang ikut seleksi calon kepala sekolah di Lab School tersebut. Di salah satu stasiun televisi dia berbicara. Penulis yang paling banyak pembacanya di Kompasiana adalah Om Jai itu. Nah, ternyata perhitungan untuk upah menulis setiap hari dia menulis, 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 dan terus menulis seperti halnya. Saya juga di Kompasiana, tapi kalau saya tidak konsisten, karena banyak pekerjaan menulis yang tidak hanya di Kompasiana. Tapi Om Jai itu menulis di Kompasiana itu secara konsisten. Dia mengatakan Gopay-nya itu paling banyak 3 juta atau 2 juta saja. Itu pun tidak dalam bentuk uang rupiah seperti kita ngambil ke bank, tetapi dalam bentuk Gopay. Tapi ternyata Epek sampingannya banyak karena banyak sekali naskah-naskah yang cukup populer sehingga di respon orang sampai bacaannya ribuan, yang pembacaannya itu sampai ribuan. Maka datanglah ke beberapa pulau di Indonesia. Undangan, terutama menyangkut masalah merdeka mengajar, sekolah penggerak, karena itu yang dia tuliskan. Kadang-kadang judulnya bombaktis, bubarkan saja katanya sekolah penggerak, begitu di antaranya. Atau merdeka belajar, tetapi isinya sebenarnya mendukung Pak Nadiem. Kalau dibaca isinya. Tapi judulnya bombaktis. Dari tulisan-tulisan seperti itu, akhirnya dia sampai ke Batam, dan dari Batam juga ke Singapura karena deket. Menurut ceritanya kan seperti itu. Om Jai setiap hari menulis satu naskah. Apapun dia ceritakan, kadang-kadang dia di bandara sedang menunggu pesawat terbang, dia tuliskan suasana tentang di bandara itu. Bagi orang-orang yang tidak pernah datang ke bandara, dan suasana check-innya, menunggunya, kemudian kalau delay, dia ceritakan apa adanya sehingga orang tahu, oh ternyata kalau naik pesawat terbang itu, terminalnya, apakah Lion Air, apakah Garuda, itu ada tempat duduk tersendiri, dan di situ bisa kita mencari tempat salat dulu untuk tahajit sambil menunggu. Ada juga tempat membeli oleh-oleh, tentu harganya juga agak berbeda. Inilah sebagai bahan gambaran. Karena kita temanya kali ini adalah epek dari bola bilyar, jadi keuntungan apapun dari dagang mie goreng, kemudian dari nulis di Kompasiana, berita listrik, satu guru. Jangan melihat dari honor yang diperoleh dari karya tersebut. Seperti saya juga sama, dulu pernah menulis buku SLTA pembelajaran, kemudian menulis buku SLTP, kemudian saya juga menulis buku SD. Yang paling kerasa di situ, epek bola bilyarnya itu. Sampai menduduki jabatan-jabatan tertentu, sampai sekarang jadi direktur media satu guru, sampai memimpin di organisasi-organisasi dunia pendidikan, karena efek dari karya tulis itu. Begitu juga dengan kecepatan menguasai bahasa, dan budaya bangsa lain, kino ini memberi contoh begitu pentingnya menguasai ilmu agama Islam untuk bisa merebut pasar follower di Indonesia. 270 juta penduduk Indonesia adalah pasar yang jati rebutan masyarakat dunia, karena tanahnya mengandung emas, mutiara, rak, minyak, bahkan uranium. Bukan hanya rempah-rempah dari hasil pertanian di jaman Belanda. Yang ada di Kompasiana bisa melahirkan kita diundang menjadi pebicara. Kita juga kadang-kadang diundang dan ditunjuk untuk menjadi direktur sebuah perusahaan yang berhubungan di dunia tulis-menulis. Maaf, saya bukan jurusan bahasa Indonesia, tapi saya adalah jurusan manajemen. Ya, karena manajemen itu kan memanaj sebuah perusahaan, ya akhirnya saya memegang perusahaan itu. Dan setelah itu kita atur sesuai dengan ajaran di dalam kitab suci Al-Quran, jika suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kan begitu. Nah, sebagai orang manajemen harus menentukan di mana sebagai redaktur, di mana orang yang sebagai ilustrator, di mana orang yang berfungsi sebagai publikasi, dan dokumentasi, dan masih banyak lagi. Itu barangkali sebagai bahan gambaran bahwa efek dari bola bilyar itu akhirnya kita bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai lokasi, sedikit, 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 sedikit. Di samping itu juga popularitas kita. Popularitas itu tak bisa dinilai dengan harga. Coba Rano Karno dengan sidul anak sekolahannya, dia bisa menjadi gubernur. Begitu juga dengan film-film yang lain, seperti Dedy Medjuar, bisa jadi gubernur Jawa Barat. Ya kan? Kemudian masih banyak contoh-contoh seniman yang mungkin dari karya kesenimanannya itu tidak seberapa untung. Tetapi efek bola bilyarnya itu yang sangat dasar. Oleh sebab itu, jadi apapun juga. Mau jadi petani, mau jadi penulis, mau jadi apapun, mulai saja bekerja, bekerja, dan bekerja. Biarkan saja efek bola bilyarnya nanti ya akan menentukan penghasilan berdasarkan ketentuan dari Allah SWT. yang penting, duitnya aja dikosek, Pak. Cek nama pengirimnya, terus telepon mandiring call 14 ribu untuk ajukan penahanan dana. Terus penipuan ngelukui, dan dilapor ke pihak yang berwajib dengan bukti-bukti yang terkait. Oh iya ya, Bu. Aku raget pikiran ya. Oh iya bener-bener penan, tuh, Bu. Intinya, untuk mencegah modus penipuan salah transfer semacam ini, mempira-pira-pira-pira. Mana ada orang yang banyak. Biar dari. Marah, lebih merah. Gue sempat jadi orang Sunda, itu? Itu? Kamu orang Sunda? Ya, aku orang Sunda Popo. Likung. Likung. Yang namanya orang Popo itu adalah Heri Skuyang. Gue nih kunjungi itu. Tampaknya Kino keceplosan. Kalau Kino itu orang Popo, tampaknya belum bisa melupakan Heri Skuyang. Itu Kino. Kamu orang Sunda? Ya, aku orang Sunda Popo. Likung. Likung. Lanjut, sudah belum? Sudah belum, Kino. Mau nanya lagi. Cepat. Kamu berapa? Kamu. 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 Dua empat. Kamu. Kamu mau ngomong cepat? Bintu. Kino bintu. Tidak mau mau. Mereka pandu. Mereka pandu. Mereka dia tidak tahu. Kapan. Apa? Mau. Makan. Makan. Masih banyak mubasis. Bagaimana, sudah lihat? Tidak, sudah lihat? Dia apa? Pake baju nào? Baju bad boy? Bagaimana? Bagaimana? Gatut? 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 Kamu pake baju apa bad boy? Bad boy, kamu pake baju bad boy? Good Kamu mau lihat? Singa, singa? Singa mana? Mana? Singa? Singa deo Singa deo Ini semua kebuka Bagaimana? Bagaimana? Makasih, sehat-sehat noi Kita sehat, aku bilang sehat Sehat-sehat Kamu tidak sehat Kamu, aku tidak Apa kamu? Aku tidak Dibit kamu, kamu kaget aku Kamu lihat aku cantik Cantik banget Kinoi cantik banget Kamu pengen jodoh orang Indonesia Apa? Apa juga? Menti ha? Tidak punya Kinoi pake sapu apa? Emang mana? Sapo Berikut ini adalah hadiah dari netizen Yang dibahas oleh Sanud Dan Sanud masuk ke kamarnya Kinoi membahas tentang hadiah ini Nih, 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 nih Hadiahnya bumanya besar sekali ya kan Dan inilah yang dipermasalahkan Kenapa Sanud kok bisa masuk ke kamar Kinoi Dan Kinoi juga biasa masuk ke kamar Sanud Bersama-sama Bukan berdua-duaan Sanud kan di kamarnya banyak kan Begitu Di antaranya Dan inilah yang dikenal replikasi Wow Tidak punya Teman Ataupun yang bisa dipercayai Kalau kalian tahu Di belakangnya itu Ya Sudah Tidak ada Kaitan apapun itu Dingkini hanyalah sebatas teman Tampaknya Kinoi ini Sanud Terhalu Membatalkan dingkisan Dari netizen Dan diklarifikasi Agar Sanud Ini bukan dari saya Ini dari netizennya Kinoi Kit Katanya Apa pelajaran yang bisa kita ambil Dari kisah ini Perlu dikatahui Bahwa Hasil riset Di negara manapun juga Perbandingan antara laki-laki Dan perempuan itu 1 banding 4 Dan ada juga 1 banding 5 Walaupun Ada riset-riset tertentu Di daerah kutub Justru lebih banyak laki-laki Makanya Di daerah kutub itu Menurut hasil riset Itu Diperkenankan Laki-laki Itu Menikahi Wanita yang sama 1 Berbanding 5 Dan lebih Bahkan Kenapa Wanita disitu Sangat jarang ditemukan Tapi itu kan Bukan ajaran agama Islam Cobalah di buku Pelajaran sosiologi Atau di buku-buku Hasil riset Dijelaskan disitu Bahwa Ada Pranata sosial Untuk keamanan Karena Di Tempat-tempat kutub Itu Makanannya kan Bison Apa? Bukan bison Binatang-binatang Yang ada di kutub itu Namanya Apa? Karena Makanannya Daging Seperti itu Yang lahir Itu Kalau hamil Istrinya Ya laki-laki lagi Laki-laki lagi Karena faktor makanan Konan katanya Di Jawa Barat itu Lebih banyak perempuan Di tempat lain Itu banyaknya Perempuan Karena Makanannya Berupa Sayur-sayuran Makanya Ada Pranata Aturan-aturan Yang diciptakan oleh Lingkungannya Itu sendiri Kita ambil garis besarnya Saja Bahwa Di seluruh dunia itu Sesuai dengan Al-Quran Bahwa Manusia itu Laki-laki Diperkenankan Menikahi Dua Tiga Atau empat Jika mampu Berbuat adil Jika tidak mampu Berbuat adil Cukup Satu saja Itu Sebenarnya Tanda-tanda Bahwa Memang Ilmu pengetahuan Suatu saat nanti Akan ada Perbandingan Laki-laki Dengan perempuan Banding satu empat Dan ini terbukti Ketika Kinoi sekarang Datang ke Indonesia Menemui Sanud Tetapi Sanud Sudah memiliki Pilihan Yaitu Memel Nah Lagi-lagi Akibatnya Oke Ini adalah Klarifikasi Dari Sanud Kita dengarkan Jadi datang ke Deteh Menenak ke Indonesia Tebah Gia Gitu Senang Bahwa Warga Indonesia Itu Emang Terkenal Dengan Ramahnya Dengan Menyambut Dengan Baiknya Jadi Supaya Etak Najaga Tidak Benar Ramah Wallahi Wallahi Nah Kurang Tidak ada Kaitan Apapun Sama sekiran Komodeng Misalkan Orang Eh Pemenang Pemenangnya Walaupun Di dunia ini Cewek Manggul Bumat Juta-juta Ini Banyak Sedunia Tapi Tetap Pemenangnya Terlany Tidak 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 Nagi Sapi Oh Daging Sapi S S S selamat menikmati 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 untuk menikmati selamat 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 menikmati dan penyanyi salah satu diantaranya makanya beban berat bagi Sanud kenapa beban berat bagi Sanud ternyata ketika Kinoi datang ke Indonesia itu dia tidak jelas tujuannya itu tidak seperti Kueni yang memang ingin mengejar Harris Kui tetapi ketika ditanya oleh Sanud Kinoi kesini mau bertemu siapa saja coba sebutkan cukup menjawab ingin ketemu kamu ingin ketemu kamu berat kan sementara itu di tiktoknya kan siaran langsung tidak bisa disensor semua orang sudah tahu termasuk memei sendiri pasti nonton bahwa Kinoi mengatakan seperti itu makanya Sanud mengklarifikasi bahwa dia datang untuk menjemput Kinoi di bandara kemudian menemani di penginapan di hotel walaupun kamarnya berbeda tapi Kinoi berani masuk ke kamar seperti tampak di gambar berikut ini Sanud sedang tidur tetapi karena dia tahu ajaran agama Islam tidak boleh laki dan perempuan berada di satu tempat karena yang ketiganya pasti setan kan begitu makanya di kamar Sanud itu banyak laki-laki yang sedang tertidur di situ teman-temannya Sanud ketika Kinoi masuk ke kamar menarik-menarik sarung pakaiannya agar cepat bangun karena sudah waktunya makan itu kan ditonton orang banyak karena siaran langsung ini beban berat akhirnya diklarifikasi oleh Sanud bahwa pilihan saya itu tetap nomor satu yang merebut hati saya adalah mei-mei katanya begitu dan itu di publikasikan juga di youtube dan di tiktoknya milik Sanud itu sendiri nah bagaimana dengan nasib Kinoi itu sendiri karena Kinoi tetap mengatakan bahwa saya datang ke sini adalah ingin bertemu kamu kelihatannya tidak ada bahasa lain dan itu sudah dipublikasikan walaupun tentu saja itu hanya sekedar canda ya Kinoi itu ingin mengubah suasana supaya terhibur saja perlu diketahui bahwa persahabatan Sanud dengan gue nih persahabatan Kak Sanud dengan Kinoi dan beberapa audien lainnya para netizen itu disarankan untuk bisa berhubat dengan Sanud itu kan harus pakai hijab walaupun dia non muslim selalu dibimbing tentang ajaran ajaran agama Islam itulah dakwahnya kaum milenial oleh sebab itu para generasi tua seperti saya itu perlu membina generasi muda generasi Z atau gen Z generasi milenial itu dengan cara teknologi yang berkembang saat ini dimana era medsos TikTok Instagram Facebook dan masih banyak lagi media sosial media sosial lainnya itu yang lebih dahsyat daripada dakwah di atas podium makanya ketika Sanud itu pergi umroh kemanapun juga kan Sanud itu selalu pakai sarung ketika dari kejauhan banyak kan yang membuat video dan kita bisa lihat ya di Youtube atau di TikTok dimanapun itu mengomentari itu Sanud TikToker itu Sanud TikToker sementara dia berpakaiannya seperti itu pakai sarung pakai peci kemanapun juga seperti itu beban berat nah ketika sekarang ada Kinoi di kamarnya Sanud kebetulan Sanud itu kan tidurnya bareng-bareng banyak laki-laki disitu sampai diparik-tarik rambutnya bangun 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 bahasa Okem itu seolah-olah bertentangan dengan ajaran agama Islam dimana di dalam ajaran agama Islam kan tidak boleh mengatakan anjing mengatakan babi itu tidak boleh kalau ditujukan kepada orang tetapi kalau Sanud keluar kata-kata seperti itu tapi tidak ditujukan kepada orang kalau dia mengatakan kalimat seperti itu tidak ditujukan menuju kepada seseorang untuk mengatakan kalimat seperti itu kalimat kata anjing yang keluar dari mulut Sanud itu dalam bentuk candaan seperti dalam film kan dikritik dulu karena ada film ketika marah bilangnya kalimat seperti itu akhirnya kan berubah di dalam sinetron itu kutu anjing eh kutu anjing itu di dalam film metode-metode seperti itu kalau di dalam film oke tetapi oleh Sanud justru dia itu mempergunakan kalimat kalimat seperti itu tidak ditujukan kepada nama orang tetapi itu adalah bahasa sehari-hari bahasa oke walaupun di jawa barat kalimat anjing itu diganti menjadi anjir anjas dan anjay dan masih banyak lagi padahal tadinya itu adalah dari kalimat anjing eh anjay anjis loh itu anjay atau anjis itu sebenarnya tadinya katanya dari anjing tetapi karena tidak boleh menyebut kepada teman-teman itu kalimat seperti itu makanya diganti anjay kan tidak ada artinya anjis juga tidak ada artinya walaupun sebenarnya lebih baik tidak mengatakan itu tapi jika terlanjur sering mengatakan kalimat anjing ya dirubahlah menjadi anjis atau anjay tidak jadi masalah tidak mengidentikan dengan makhluk pemakan kotoran ya demikian barangkali sebagai bahan gambaran bagaimana nilai-nilai positif dan negatif dari pindian kini datang ke Indonesia perlu diketahui bahwa piatkan itu negara komunis wajar jika berperilaku agak sedikit berbeda dengan umat islam Indonesia yang fanatik tentunya yang namanya laki-laki itu tidak boleh masuk ke kamar perempuan begitu juga perempuan tidak boleh masuk ke kamarnya lagi-lagi tetapi kino masuk ke dalam kamarnya tempat tidurnya di hotel tetapi itu kan di siaran langsung di dalam tiktok dan itu sampai menarik sarung dan sebagainya itu dalam rangka siaran langsung untuk menambah follower tetapi sudah diklarifikasikan oleh sanud oke itu saja barangkali positifnya pergawalan dua budaya yang berbeda itu bisa diambil hikmah-hikmahnya walaupun kita lihat dia ya boemi itu dengan kunai ganti-ganti pakaiannya tidak selalu mempergunakan hijab orang belum bersahadat dia itu kadang-kadang mempergunakan serbuka seperti kita lihat contohnya waktu di sawah itu mempergunakan pakaian seperti itu rambut terurek orang bukan muslim tetapi dia cinta tentang ajaran islam dan dia sedang mencari laki-laki muslim 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 itu adalah muslim yang yang kemudian rabilah hitam hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi tetap memananya terlantai berbahaya iya apa kelebihan dari kita berbicara tentang efek bola bilyar penghasilan sekecil apapun karena rejeki itu datangin dari Allah Dari sebuah tulisan yang ada di Kompasiana Bisa melahirkan kita diundang menjadi pebicara Kita juga kadang-kadang diundang dan ditunjuk Untuk menjadi direktur sebuah perusahaan Yang berhubungan di dunia tulis-menulis Maaf, saya bukan jurusan bahasa Indonesia Tapi saya adalah jurusan manajemen Ya karena manajemen itu kan memanaj sebuah perusahaan Ya akhirnya saya memegang perusahaan itu Dan setelah itu kita atur sesuai dengan ajaran di dalam kitab suci Al-Quran Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya Maka tunggu kehancurannya kan begitu Nah sebagai orang manajemen harus menentukan Dimana sebagai redaktur Dimana orang yang sebagai ilustrator Dimana orang yang berfungsi sebagai publikasi Dan dokumentasi dan masih banyak lagi Itu barangkali sebagai bahan gambaran Bahwa efek dari bola biliar itu Akhirnya kita bisa mendapatkan penghasilan Dari berbagai lokasi Sedikit, 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 sedikit Di samping itu juga popularitas kita Semua yang dibicarakan ini Jika dalam keadaan negara aman Tenterang Dan adil Yang utama itu stabilitas negara yang terkendali Karena semuanya sesuai dengan perundangan yang berlaku tanpa rekayasa Tapi mengapa saat ini banyak mahasiswa dan dosen turun ke jalan Untuk memanfaatkan nama besar ayah saya Agar diberikan penghasilan Gimana bentuknya gambar dulu di handphone Kemudian diwarnainya pakai apa? Di handphone juga ada Di handphone semua itu Jadi digambarnya di kertas dulu Terus dipoto Nah nanti dipindahin ke ibis paint Ditebelin di ibis paint Diwarnain di ibis paint juga Terus namanya apa tadi? Aplikasinya? Ibis paint Oke coba di eja I B I S Terus P K Sama N Terus T Ada contoh karyanya? Ada Anak bangsa ini bisa mengembangkan bakatnya jika negara dalam keadaan normal Maka menjaga kedolatan sesuai perundangan yang berlaku itu sangat penting Terima kasih telah menonton! 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 tentang perjuangan pemuda yang menentang status quo dan kekuasaan yang zalim. Terima kasih telah menonton!